Halo nakama Rookis ID di sini kita akan main TM pakai akun reroll IGN nya Rookis ID dan kita akan coba timnya ya tim seadanya aja yang udah dapet ya di sini ada timnya ada Lofi ada Vivi dari BK terus barusan baru dapet ini Connie boni alias Connie terus di stage sebelumnya sudah dapetin Sakazuki Akainu dan sisanya satu lagi Shanks hanya untuk lepasin bin karena ini hanya dapet dari Extra Island Extra Island untuk support TM aja kapal masih dingi terus support memang belum gua buka tapi sejauh ini masih lancar aman-aman aja jadi kita taktiknya seperti ini kita bikin dua tim-tim ke-1 itu kaptennya Vivi Rebecca untuk cari poin nah saat sudah dapet Vivi Rebecca yang tidak ada tidak perlu hanya ada soketnya dan sebagainya enggak perlu Max SPC juga baru kita switch ke Lofi yang jadi kapten biar lebih powerful Oke berangkat Hai levelnya baru nafi level 10 sekarang dan lagi bonus map lagi Hai Oke tes dulu ya hai 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 Iya ini mapsnya kalm sih masih kalm sih dan cakep banget mapsnya karena masih bonus map ini sengaja rekamnya pas bonus maps mungkin akan di update per 10 atau per ah nanti lihatlah 32 kesini ke kanan Oke ya mana nonggol kizaru nih ini berhubung masih di is blue dengan kapal dingi jadinya si eh musuh di TM-nya atau boss-boss mini-boss dan di battle rush bossnya juga itu enggak bang enggak begitu sulit nah enteng semua asal ada punya tim yang minimal attack-nya itu tiga setengah kali atau kayak seperti ini sih Luffy low ini empat setengah kali ya enteng banget nah enggak sulit-sulit amat kita selain itu si tim ini bisa dipakai berulang-ulang di semua stage baik itu introsion maupun di stage mini-boss di Maps ataupun juga di eh di battle rush nanti Nah sekarang tatik seperti saya bilang tadi awal pilih dulu Vivi Rebecca seperti ini nah kita pakai time aja enggak masalah ya Nah baru kita switch ke Luffy low treasure point nya 5,9 ya tidak tidak buruk lah lumayan 5,9 ya downloading sebentar oke ini sebenarnya kita auto pun enggak masalah sih karena emang enggak enggak sulit-sulit amat sih ke pencet auto juga enggak papa ya kayak gini hanya di stage bossnya aja nanti di di harus di switch-switch paling atau di kalau cukup spesialnya enggak papa Hai masih tetap auto dan ini di reduce cooldownnya juga cukup banyak kecuali Sakazuki dan issue itu hanya untuk dapetin poin aja dan sekaligus jadi beat stick dia Hai nah disini nah ini pentingnya kenapa Luffy low jadi Captain supaya damage-nya cukup banyak Hai ya spesial juga udah cukup bagus nah disini kita berhentikan autonya Oke karena udah masuk ke boss di bagian boss ini silahkan switch aja ini karena ininya blok ya switch dulu kesini Hai ini bisa pakai Shanks ya ini juga bisa di aktifin spesialnya kayak gitu spesialnya aktifin juga eh kawai nostalgia banget ini waktu di Dressrosa sementara si VV ini waktu di Arabasta sip Oke lalu kita switch si rupi ke low untuk dapetin tebus barrier ya tapi kayaknya di spesial pun koit sih kayaknya karena masih level-level awal lah itu hauk ngomong-ngomong soal redhawk akun aneh redhawk itu belum dimainin karena masih eh masih trauma mungkin dengan glitch yang terjadi kemarin itu jadi kita cari aman aja lah kita main yang lain dulu sambil hiburan dulu Oh iya pirate level enteng banget enteng banget sangat enteng jadi ini Oh iya dapetinnya juga enak banget begitu dapet udah dapet Luffy low langsung dan beberapa booster sudah termasuk VV Rebecca selanjutnya next 560.000 poin oke next jadi satu ya sopulah untuk fighter tadi untuk suiternya ini terdapat tambahan attack untuk fighter fighter 1 mulu nih bahaya nih oke ada poin disitu iya kita coba dapetin ya sedikit lebih baik dua sekarang Hai yang disini harusnya dapet tiga kita lihat dapet enggak oke empat tiga dua satu kagak ya udah kita belok kanan kenapa saya ambil kanan karena ini akun baru belum ada batu-batuan belum ada kelereng dan sebagainya jadi kita usahain dapet bahan limit break yang terutama itu buat Luffy low dan VV Rebecca dan selanjutnya untuk yang lain yaitu nanti setelah akhir TM ini saya akan coba multiple yang bonusnya Astro head yang 10 retry itu maksudnya 10 car yang didapet karena sampai sekarang saya masih belum ambil karena masih ada event ini jadi nanti kalau udah ditarik terus belum dapet kombo yang saya inginkan nanti akhirnya nggak bisa mainin jadi gitu kalau mau ambil kombo saran saya sih ya tips yang untuk tarik kombo a dapetin rufi gear for snack man ya eh snack mania rufi gear for warna biru plus Nami dex yang warna hijau jadi kalau belum dapet itu retry aja terus kalau emang gak yakin bakal dapat retry jangan lu diambil yang penting sudah dapat yang bagus-bagus Oke sekarang kita dapat masuk ke battle rush battle rush ini kita mulai dari Doberman sama seperti tadi kita loginnya pakai VV Rebecca dulu setelah kita dapet frame Captainnya tuh ada Kaido di bawah tapi nanti aja buat di boss baru kita switch kesini Luffy low tetap jadi Captain mau jadi FC maupun jadi di Captain kita is Oke selebihnya ya udah hanya auto aja enteng banget kok ya Nah jadi buat temen-temen ini udah stage satu ya buat temen-temen yang baru main baru main One Piece Treasure Cruise atau baru reroll ya usahakan temen-temen yang dapat di awal itu yang pertama ya yang waktu tariknya itu Luffy low atau fitu syangsh atau siapa satu lagi yang cukup enak warko boleh warko tapi saran saya sih yang rek paling recommended Elvi row ini love alias Luffy karena lihat bisa dilihat ini bahkan TM sendiri bisa disikat dengan hanya tim seadanya dan belum maksimal malahan levelnya terus gimana sih cara dapetin supaya dapet Luffy low di reroll yang pertama kali itu nanti kita bahas di video selanjutnya sekarang melihat aja dulu nih Oke stage boss autonya kita matiin di sini kita boleh switch 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 nah si kodenya saya disini spesialnya spesialnya si Bonny ini tapi spesialnya belum siap jadi kita hanya perlu hajar-hajar aja ya sudah auto lagi aja cukup kok bakbuk bakbuk sekali lagi cukup oke babbuk seperti itu Iya ya oke sekarang kita matiin pakein autonya lalu kita switch lebih gelong bbk juga di switch boleh tak pakein lebih rebecca Oke seperti itu yang ini juga boleh terakhir ini powerful sangat powerful Ruffy low ini sangat powerful overpowered sebenernya overpowered dan yang kepake banget kalau di bus tapi kalau nggak di bus di eh ya event sehari-hari klirnya ini ya di fans sehari-hari yang memang agak sulit kenapa karena sekarang ini konten-konten sekarang dibuat tidak seperti dulu kalau dulu itu kalau ada legend baru bisa bertahan berbulan-bulan dan dia akan overpowered selama berbulan-bulan sementara kalau sekarang ini luffy low ini keluar dua bulan lalu kalau nggak salah sekitar Oktober atau ya Oktober atau September atau November ini sekarang sudah jarang kepake lagi paling kepakenya di Kizuna dan sekarang karena bus lagi di sini kepake lagi di yang hari-harinya akhirnya ya sudah mulai banyak variasi lain banyak variasi lain contohnya kayak keluar yang baru siapa kemarin lupa ya Vivi Rebecca lah contohnya Vivi Rebecca atau Sabu Koala malah itu yang lebih kepake lagi tapi kalau dapet ini di awal ya sangat bagus luar biasa tire zero-one Oke masih seperti tadi update terbaru ini ada autotapnya seperti ini ya autotap ini sangat ngebantu buat kita yang ya seneng main TM tapi juga waktunya nggak terlalu banyak ya misalkan ya sambil kerja atau ya hanya di sela-sela waktu lah ini bisa kita tinggal auto cuman pastikan ya auto ini hanya berlaku mungkin di tim-tim yang level level 1-10 atau 15 kecuali masih di East Blue kalau disini saya rasa sampai tiga level 30 pun enggak masalah yang masih bisa Hai tapi kalau udah di Green Line atau apalagi yang di New World itu sudah nggak mungkin bisa pakai auto seperti ini autonya hanya bisa untuk stalling aja lagi pula building timnya pasti akan lebih kuat di sana nah jadi si musuhnya cepet koin nggak bisa dipakai stalling ini baik bisa pakai stalling karena ada beberapa yang belum Max levelnya sengaja oke masuk ke boss disini ada kobi kodonya disini sudah siap tapi ternyata belum siap it's oke ya pakai ini aja memoris Iya nah seperti itu lalu low-nya sudah di switch ya biar dia eh tembus barrier baru kita hajar babuk tuh koit sekali hajar bisa pakai spesial bisa pakai hajar biasanya ya hai 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 next Hai selanjutnya apa nih tadi garp kalau nggak salah ya kartu Hai mbahnya Luffy Oh iya Oh suruh belum suruh ya oke disuruh ini ya sama aja sih cuman step di terakhirnya agak sedikit tricky karena kenapa di sana ada paralisis jadi ya kita biarkan kasih ke auto aja langkahnya seperti tadi cukup di auto aja nggak sulit setamat buat ke kalian nakama sekalian yang kemarin sudah abusing atau exploiting bugs yang terjadi tanggal 1 Januari 2020 kemarin tuh yang jadi Sultan beberapa jam itu ya mungkin sekarang lagi eh dalam kondisi main TM tapi masih sambil tertekan bawa santai aja kalem deh nggak usah terlalu khawatir oke bukan karena saya enggak enggak kena bukan saya juga kena juga karena kan kita semua sama lah pasti semuanya nyoba cuman intinya bukan itu intinya kita kan rame-rame mainnya rame-rame kena bugsnya juga rame-rame jadi kalaupun di band dengan perkiraan yang harus seluruh seluruh players kayaknya nggak mungkin banget pasti ada ada solusi terbaik lah ya solusi yang paling mungkin tuh rollback dan sebagainya 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 sengaja saya selipin omongannya ini di TM ini karena saat kalau sengaja bikin video nggak akan didengar lah tapi kalau sambil TM gini kan ya sambil santai hibur-hibur hibur diri nggak usah terlalu khawatir intinya hindari dulu yang dilarang dilarang pakai jams ya kita hindari dulu oke sekarang sudah pakai di eh sudah sampai di stage-nya suruh seperti tadi di switch ke sini switch juga ke sini nggak tahu saya punya anti-paralysis atau nggak lalu spesial ini boleh hajar ah koit duluan oke kayaknya masih sampai stage 20 masih sanggup ini untuk spesialnya langsung koit masih paling kalau sudah dipasangin cotton candy ya oke eh diluar perkiraan ternyata langsung koit oke balik ke yang tadi masalah glitch itu nggak usah dipikirkan ya slow-slow aja main biarpun dalam keadaan tertekan nggak masalah kurang lebihnya nanti ya kita lihat di akhirnya bagaimana lah eee mungkin bagi kita yang player F2P ya terutama yang tidak main dengan uang artinya mainnya dengan farming terkesan kita ini tidak punya we have no rights alias tidak punya hak suara ya emang sebenarnya seperti itu tidak punya hak suara karena kita mainnya gratisan tapi eee 80%an mungkin ya sebagian besar terutama player Indonesia itu F2P semua artinya kalau mereka milih-milih misalkan eee untuk ambil keputusan nge-ban ban semua yang F2P ruginya besar banget karena mereka yang bisa keluarin uang yang pay to win itu ada karena ada player seperti kita player F2P kalau nggak ada player F2P yang ngeramein mereka nggak akan main mereka nggak akan eee bikin streaming mereka nggak akan ngerasa panas mereka nggak akan ngerasa pedes sepet matanya ngeliat legend-legen baru seperti itu jadi saling saling melengkapi lah jadi nggak usah khawatir oke stage 6 ini masih nah ini masih seperti biasa ini perlu sekali ya saling lagi sekali ngurangi-ngurangi aja garp ini ya cukup ribet kalau dia akan nge-despair tapi seperti biasa ini masih enteng masih enteng hajar aja ini pakai ini satu oke selanjutnya di auto saja tembus ke oke lalu setelah itu ya setelahnya oke sip masih di auto oke good night selamat bubu ya iklan lewat barusan sorry ya 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 resist disini ya nggak bakal bikin koit iya berhasil aman di stage terakhir ini bossnya muncul mana bossnya oke oke ya poinnya juga cukup bagus ini ranking 6000 saya coba bertahan di ee tetap masih di east blue di dingi jadi saya target saya kali ini untuk yang akun ini hanya untuk maksimalin limit break aja ya jadi saya nggak berniat untuk untuk masuk ke level atau naik ke green line karena itu biar di akun utama aja yang ini ya untuk bikin tutorial terutama buat para rukisnya para player-player baru yang mungkin masih bingung mainnya dan sebagainya dan sebagainya kalau ada tutorial gini insyaallah biar lebih mudah kalau channel saya ini atau konten saya ini ngebantu ya like share dan subscribe ya jangan lupa oke kita akan berhadapan dengan bossnya dan kita juga akan bawa bossnya yaitu kaido kaido ini delaynya tertinggi point booster paling tinggi yaitu 2, berapa 2,2 kayaknya apa 2,2 2,2 deh tapi seperti tadi tetap di auto aja oke stage 1 stage 2 juga sama auto tabrak babuk aja babuk iya yang perlu dipikirkan nanti di stage 5, 6, dan 7 karena kita akan ketemu sakazuki lalu isho yang terakhir sakazuki plus isho nah disini masih tetap bisa di auto kalau mau kalau mau stalling disini sekali juga boleh tapi tak bisa kaido overpower kujanya dibabuk langsung mental oke disini ada restriction attacknya turun tak masalah ini kita switch switch aja babuk auto aja auto bu di babak yang ini there's a problem katanya oke attacknya turun ini juga turun gak masalah juga disini kita akan switch ke rufi disini kita akan switch kesini lalu kita babuk lagi tuh mental oke di boss stage ini silahkan pakai kaido boleh pakai rufi boleh pakai vivi rebecca boleh saya saya sih pakai vivi rebecca dulu untuk hilangin ini nih yang di atas itu yang warna pelangi tuh memories of adventure wah nostalgia lagi iya 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 iso nah bam oke udah hilang tuh kalau udah hilang sebetulnya enteng banget ini tinggal switch kesini ya kita akan coba lagi ngeluarin spesial same to subjugate the gods room shambles hit to how ini apa tulisnya lupa ya oke itu dia TM level 10 tadi clear di babak bonus juga ya level 74 bukan berarti kita tidak bisa selesein ya tapi dengan level yang masih kecil begini kita harus pintar-pintar cari subnya jadi saran saya jangan evolve dulu kalau emang belum dipakai karena nanti kita akan cost restriction nya akan terlalu gede berlebihan dari cost restriction yang dibutuhkan nih disini nih akhirnya kita gak bisa mainin jadi saya disini hanya evolve 3123 yang ini kecil aja ini 30 dan yang ini malah cuman sedikit ini tuh cost nya cuman 20 jadi totalnya 220 dari 222 oke itu dia treasure map kali ini untuk selanjutnya sampai ketemu lagi saya rukis id sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih